Kalau garis lurus antara Merapi, Keraton Jogja, dan Laut Selatan, itu sebenarnya gimana sih? Nah kalau itu sebenarnya yang bisa jelaskan budayawan itu, garis itu. Tapi saya bicara tentang ke dunia spiritualnya saja ya, jadi tidak berdasarkan sejarah dan lain-lainnya. Kalau dalam dunia spiritualnya, hubungan garis lurus itu adalah hubungan erat antara Gunung Merapi dengan Pantai Satuan memang terhubung. Mereka itu tidak terpisah sebenarnya, jadi kanjeng ibu yang menjaga laut, gunung itu dijaga oleh yang Merapi, lalu Keraton Jogjakarta di tengah-tengah. Jadi garis ini memang kalau dalam budaya sejarahnya memang garis lurus itu, garis imaninya itu memang ada, tapi saya tidak berani nyebutin karena itu kan budayawan. Saya ngomong yang spiritualnya saja, jadi memang Jogjakarta ini unik, dia dijaga di selatan dan dijaga di utara. Jadi keseimbangan itu tadi yang mempengaruhi supaya Keraton tidak terjadi apapun. Oke, ini ada teman yang tanya, karena Kanjin Budi kan memiliki pengalaman yang berkali-kali, masuk ke istana Rampi Pantai Selatan. Bahkan bisa melakukan dialog dengan Ibu Ratu, adakah di istana Ratu Kijul itu benda yang mirip sekali dengan baret marinir? Barit marinir itu maksudnya? Yang merah itu mungkin ya? Maksudnya benda seperti baret atau warnanya? Nah, warnanya atau apa? Saya sendiri juga tidak tahu. Kalau warna ya ada, maksudnya ada satu Dewinya Ibu itu pakai warna seperti itu, pakaiannya warna gitu. Saya biasanya manggilnya Nogo Gini. Nogo Gini itu ceria. Jadi Dewinya cantik, mungil gitu, ceria sekali orangnya. Itu bajunya warnanya merah seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya, Kanjin Budi. Ini teman dari luar negeri tanya soal garis lurus antara Merapi, Keraton, Jogja, dan Laut Selatan. Itu sebenarnya gimana sih? Nah, kalau itu sebenarnya yang bisa jelaskan budayawan itu, garis itu. Tapi saya bicara tentang ke dunia spiritualnya saja ya, jadi tidak berdasarkan sejarah dan lain-lainnya. Kalau dalam dunia spiritualnya, hubungan garis lurus itu adalah hubungan erat antara Gunung Merapi dengan Pantai Satuan memang terhubung. Mereka itu tidak terpisah sebenarnya. Jadi kanjeng ibu yang menjaga laut, gunung itu dijaga oleh yang Merapi, lalu keraton Yogyakarta di tengah-tengah. Nah, jadi garis ini memang kalau dalam budaya sejarahnya memang garis lurus itu, garis imajiner itu memang ada. Tapi saya tidak berani menyebutkan karena itu kan budayawan. Saya ngomong yang spiritualnya saja. Jadi memang Yogyakarta ini unik. Dia dijaga di selatan dan dijaga di utara. Jadi keseimbangan itu tadi yang mempengaruhi supaya keraton tidak terjadi apapun. Cuma zaman sekarang ini, garis imajiner itu sudah tidak mempengaruhi lagi dengan adanya keraton sudah mulai sedikit perubahan dengan zaman dulu. Jadi banyak orang tidak tahu, banyak orang tidak ini lagi. Jadi harusnya kan ada sesaji dupa muncul harum di laut dan harus muncul di Merapi. Kalau dalam Dona Goib ya, dua-dua itu harus muncul, ukupan naik. Baru Yogyakarta ini terjaga. Tapi sekarang kan tidak seperti itu lagi. Makanya gunung bisa ini sendiri, laut bisa ini sendiri. Tapi tetap kalau bencana di gunung, ada tanda di laut. Bencana di laut, ada tanda di gunung. Seperti itu. Saya hanya mengupas sisi spiritualnya Pak ya, tidak budayanya. Bisa nggak dilihat atau mungkin tanda-tanda seseorang itu punya bakat untuk rogosukmo begitu? Kalau rogosukmo itu tidak perlu bakat Pak. Tidak perlu bakat? Tidak perlu bakat. Beda dengan keilmuan yang lain. Kalau rogosukmo tidak perlu bakat. Jadi semua orang bisa lakukan rogosukmo. Tetapi dia harus bisa, istilahnya tapi basicnya harus bisa dulu melatih tentang perasaan dulu dan lain-lain. Abis itu masuk. Jadi rogosukmo banyak orang nggak bisa kuasai karena mereka dari orang yang hidup dalam logika langsung kayak gitu ya agak sulit. Jadi saya harus turunkan. Jadi sebenarnya manusia ini cuma ini aja kok Pak. Porsi logika sama porsi perasaan. Yang mana aja yang Bapak naikin. Nggak boleh dihilangkan salah satunya. Dua-duanya harus ada. Kalau Bapak bekerja, nggak boleh perasaan di atas. Kalau beberapa perasaan di atas, susah Pak. Mau berhenti ke pegawai, susah. Mau ngapain susah, mau ngapain. Padahal kalau logika di atas, ada masalah, itu ada hukumnya gitu. Ada ininya. Jadi itu yang dimainkan sebenarnya manusia. Untuk lihat goipen gitu. Kalau ini nggak bisa dikontrol, nggak bisa lihat goip. Seperti itu. Jadi keistimewaan ilmunya orang Jawa itu, Anda memang bertabrakan dengan logika ya? Wah, karena ujungnya ilmu orang Jawa ini menunggal Pak. Jadi kalau dia nggak nguasai roh gosokmu, nggak bisa mencapai titik tertinggi itu nanti. Nah, kalau Kanjeng Budi sendiri pernah nggak membimbing seseorang, terus kemudian dari yang tadinya sebelum dibimbing itu nggak bisa melakukan roh gosokmu. Terus setelah dibimbing, dia bisa melakukan roh gosokmu. Pernah Pak. Orang mana tuh? Orang Jogja. Perempuan waktu itu saya latih dari awal. Jadi ini, tadi saya ada bicara juga tadi. Ada sebuah yang sebenarnya saya tidak mau ceritakan. Karena tanyanya kesini, mau nggak mau saya harus bicara. Jadi di Tanah Jawa ini ada sebuah keilmuan yang sudah tidak disebut-sebut lagi. Jadi tentang cakra. Nah, cakra ini kan orang ngeklaim itu dari India. Semua pengetahuan cakra itu dari India. Padahal orang India tidak ada yang moksa. Hanya orang Indonesia yang bisa moksa. Nah, orang Indonesia bisa moksa. Abis itu menghilang pengetahuan tentang moksa sampai zaman ke era Ratu Sibah. Mereka udah bingung. Seperti apa moksa? Akhirnya sampai ke era Brawijaya dengan membakar diri. Nah, moksa itu nggak gitu harusnya. Moksa itu harusnya di saat semua cakra di tubuhnya itu sudah terbuka. Jadi, saya ceritakan lebih awal lah. Saya jalanin lebih agama. Jadi, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang berasal dari cahaya induk atau Gusti Allah itu melepaskan cahaya kecil masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi, di dalam diri manusia itu ada roh yang utama. Itu yang disebut manusia yang sejatinya. Sejatinya manusia itu roh di dalam itu. Berasal dari Gusti Allah. Jadi, karena dia adalah cahaya murni yang dari Gusti Allah, berarti dia harus menjalin hubungan dengan jasad tadi. Makanya muncullah jalur meridian, jalur energi terbentuk di tubuh. Karena untuk bisa koneknya roh manusia ke jasad ini, dia harus butuh kayaknya kabel-kabel, jaring-jaringan yang lain untuk listrik itu bisa jalan. Lalu, terbentuklah titik-titik simpul yang disebut cakra. Nah, cakra ini ada banyak perdebatan. Ada yang ahli bilang, partisi bilang 400 lebih. Ada yang bilang 365. Mereka ribut sendiri karena belum ada orang yang tahu sesungguhnya cakra itu berapa banyak jumlah titiknya. Tapi, dalam ributnya orang energi, sepakatnya mereka ada 7 cakra yang utama atau mesin utama dalam tubuh manusia. Nah, ini harus saya bahas karena ini basic menuju ke sempurnaan tadi. Baik, baik. Jadi, begitu cakra itu ada di tulang ekor, disebut cakra dasar, itu banyak pengertian. Mau di depan, mau di belakang, sebenarnya itu perdebatan mereka saja. Itu di ujung tulang ekor ada energi, lalu di antara kelamin sama pusar, disebut cakra seks, cakra pusar, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra mata ketiga, di tengah alis, sama di ujung-ujung ubun-ubun. Tapi di ujung-ujung ubun itu hanya lobangnya, cakranya adanya dua jengkal di atas kepala membentuk bunga teratai, kuncup atau udah mekar. Itu tergantung orangnya. Nah, kalau cakra ini semua dibina, semua terbuka, menyatu, tubuh manusia ini, jasad ini musnah. Jadi menjadi tubuh cahaya, itu yang disebut moksa. Kalau udah tubuh cahaya, dia akan kembali ke induknya, cahaya itu. Karena Gusti Allah itu kan cahaya, semua itu awalnya cahaya. Jadi kalau dalam dunia ilmiah, fisika kuantum kan disebut partikel, awal itu partikel. Cahaya itu kembali ke cahaya, itu disebut moksa. Cuma kan ilmu itu hilang. Jadi akhirnya sekarang orang bilang bakar diri dan lain-lain untuk itu. Nah, jadi kenapa rogosukmu itu gampang? Karena kalau udah nguasai cakra ini, dia bisa nguasai kemampuan cakra, untuk masuk ke titik rogosukmu itu sangat gampang. Karena kalau udah aktif cakra jantungnya, udah aktif cakra asnanya, berarti dia akan gampang masuk ke dalam sisi spiritual yang lebih tinggi. Seperti itu, Pak. Kalau saya biasanya, saya bentuk dulu cakranya, fondasinya, dasarnya, baru saya bentuk yang lainnya, baru masuk ke rogosukmu, baru masuk ke ilmuwan Jawa. Karena tanpa ini masuk ke ilmuwan Jawa, hanya teori kosong. Ngomong, tapi sifat tidak bisa berubah. Harusnya ilmu Jawa itu diikuti dengan berubahnya sifat manusia. Karena ilmu Jawa itu mencapai titik tertingginya itu penyatuan dengan sang pencipta. Gak ada lagi manusianya. Gitu. Terbanyak soal paham ini kan lain. Banyak ceritanya kan berbeda yang ada di pasaran. Ngomong ilmu Jawa hebat, tapi sama tetangganya beda. Sama orang lain gimana. Gitu, Pak. Jadi itu yang tidak mendasar dengan baik. Ya, itu tadi ceritanya gimana? Yang bimbing perempuan sampai kemudian bisa. Oh iya, perempuan itu saya latih, Akhirnya dia bisa menguasai cakranya dibuka. Dia sudah bisa menguasai energi. Akhirnya dia bisa menguasai penglihatan. Lalu saya ajarin meditasi ning. Tiba-tiba sukmannya bisa keluar. Dan dia bisa pergi kemana-mana. Nah, semenjak itu dia mulai gunakan dalam pekerjaannya sehari-hari. Nah, kenapa saya tidak setuju dia lagi kemudian. Abis itu saya bilang stop, saya tidak mau mengajar dia lagi. Karena dia salah gunakan kemampuan itu. Jadi dia mempengaruhi orang lain itu dengan... Saya sudah bilang, tidak bisa sukma kamu pengaruhi orang lain. Jadi dia mempengaruhi orang lain. Misalnya Pak Hendra lagi tidur. Misalnya dia ingin sesuatu dari Pak Hendra. Jadi setiap hari dia laku, dia keluarkan sukmanya. Dia ngomong, nembung ke sukmanya Pak Hendra. Ayo kasih saya mobilnya Pak Hendra. Ayo kasih saya mobilnya Pak Hendra. Setiap hari dilakukannya itu. Dan akhirnya sukma Pak Hendra terpengaruh dan Pak Hendra memberikan. Itu yang tidak boleh digunakan. Seperti itu. Atau ini yang perempuan. Ada yang pernah kasus laki-laki. Setelah dia bisa, dia hebat sekali. Anak itu punya kemampuan memang hebat. Dia bisa merasakan habis itu. Dia bisa naik ke tingkat berikutnya. Sukmanya bisa merasakan. Akhirnya dia suka sama cewek tempat lain itu. Dia tenangkan dirinya. Dia keluar ke sana. Dia setubuhi secara roh. Itu cewek itu jadi najis secara roh. Nah, itu tidak boleh. Itu melanggar. Harusnya Rogo Sukmo ini digunakan untuk mempelajari pengertian yang lebih tinggi. Bukan seperti itu. Makanya mulai agak jarang saya mau ngajar Rogo Sukmo. Karena banyak yang diajar sepuluh. Enamnya meleset. Jadi saya pikir, pantesan. Yang ilmunya harusnya dasar. Sekarang diputer Rogo Sukmo ini. Kata orang, jadi ilmu yang setelah belajar itu baru bisa belajar Rogo Sukmo. Harusnya kalau Mbah-Mbah zaman dulu, dasarnya ini dulu. Tapi karena banyak orang tidak siap dalam kehidupannya. Jadinya sekarang Rogo Sukmo dijadiin ilmu yang hebat. Padahal tidak. Awalnya dasar saja. Seperti itu. Ini ada yang tanya ini. Agama makhluk yang ada di pantai selatan. Dia tanya soal agama. Mungkin saking fanatismenya. Tidak apa-apa. Tak jelasin. Gimana itu kan yang budi? Jadi di pantai selatan itu, isi warganya itu bukan cuma mahluk saja. Bukan mahluk goib saja. Jadi ada juga arwah orang mati yang di sana. Maksudnya arwah orang mati yang kecelakaan, yang tidak diterima, yang gentayangan, yang sudah berjanji mengikat sebuah perjanjian ada di sana. Jadi kalau masa hidupnya dia misalnya beragama Islam, memang sampai dia jadi arwah, dia masih mengakui bahwa dia itu Islam. Di sana itu. Jadi ada yang masih bawa agama. Itu cenderung arwah orang mati ya. Arwah orang mati. Biasanya agamanya apa sebelum dia meninggal. Kadang-kadang dia masih pakai itu di sana. Sampai nanti, karena dia belum masuk ke... Jadi gini, agak sulit saya mau ngomong tentang rengkarnasi. Jadi orang itu tidak akan rengkarnasi kalau rohnya itu sempurna. Tapi kalau tidak sempurna, dia pasti masuk lagi dalam kehidupan. Gitu. Seperti itu. Jadi agama itu ada. Arwah orang mati tadi masih membawa memori arwah agamanya. Iya sih. Berarti sekarang Kanjeng Budi nggak mau ya ngajarin soal Grogosokmo gitu. Tapi kalau untuk... Lihat orang. Oh gitu ya. Iya. Harus ditaker-taker dulu ya. Saya harus sentuh nadinya. Dengan nadi tadi, saya akan masuk ke dalam batinnya, masuk ke dalam gen-gen leluhurnya. Jadi bisa tahu, orang ini ngapusik kita atau nggak gitu. Maksudnya, gue nggak bisa ini. Tujuannya beda ini. Lebih baik, nggak usah gitu. Berarti yang dulu yang meleset belum bisa deteksi sampai ke DNA leluhurnya ya? Dulu tuh nggak deteksi karena saya pikir nggak perlu sampai situ. Nggak taunya ternyata harus. Tapi ilmu ini juga saya baru mempelajari. Bisa dapat pencerahan. Jadi gini, dalam dunia goib, kami ini belajar bukan dengan manusia lagi. Jadi misalnya kami, kalau kami ingin tahu tentang tatanan mahluk goib, kerajaan mahluk goib, kami harus belajar kepada kanjeng ibu. Kanjeng ibu menguasai semua tentang goib di tanah Jawa, bahkan di luar tanah Jawa. Seperti apa pangkatnya, sepertiapa pengaruhnya mahluk goib. Tapi kalau saya mau mengetahui tentang alam semesta, apa yang alam ini terjadi, saya harus belajar kepada sang yang ismoyo. Jadi yang semar, yang ngajarin tentang itu. Jadi beda-beda dia untuk belajarnya. Jadi kalau mau belajar alam, harus nembung ke yang semar. Kenapa saya suka di Merapi ini? Di sini ada satu sisi avatarnya yang semar, yang disebut semar hitam. Semar hitam itu adalah manusia yang apa adanya. Jadi misalnya dia bilang lapar, ya aku lapar. Jadi semar hitam itu adalah lambang dari kepolosan seorang manusia. Itu ada di Gunung Merapi. Itu tuh kalau soal ngerogosukmu ya, sampai kemudian bisa melakukan hubungan intim jarak jauh itu kan bermanfaat untuk yang hubungan LDR gitu ya? Biasanya enggak, pasti. Ya kalau kita ngomong teorinya seperti itu Pak. Banyakannya meleset pasti. Istri tetangganya lah. Tapi itu enggak perlu persetujuan dari si ceweknya itu? Enggak bisa. Kan kalau kita mau mempengari orang melet orang juga enggak persetujuan. Pakainya setelahnya gitu, kita ikat tali sukma ke mereka. Tali jodoh, sorry. Tali jodoh diikat udah susah dilepas. Meskipun artis bisa? Oh enggak. Kalau artis itu kan pertama tuh agak sulit tuh, artis itu enggak kosongan Pak. Artis tuh keluarin biaya untuk budget ini ya udah besar Pak. Banyak sekali yang melindungi dia. Bapak baru dekat aja dukunnya udah pada tahu Pak. Apalagi pejabat. Begitu rata-rata. Mereka enggak kosongan. Nah kalau versinya juru kunci, cara agar kita bisa mendapatkan sandang pangan rezeki lancar, itu menurut jenengan gimana? Kan di budi. Jadi gini, kalau saya ini kan beda ya. Saya memang menabiskan diri saya untuk dalam resi atau berahmana. Jadi saya tidak ikut lagi dalam soal pencarian rezeki. Nah, saya bisa kasih ngomong ini kalau orang hidup dalam hidupnya memang rezeki melalui dia untuk orang banyak dan lain-lain. Sebenarnya rezeki itu sudah ada. Yang mempengaruhi tidak bisa rezeki itu turun itu diri dia sendiri sebenarnya. Gusi Allah itu ngasih semua. Dan rezeki itu tidak dipengaruhi dengan agama ya. Maksudnya, kerajinan agama itu tidak mempengaruhi rezeki ya. Jangan salah ya. Contohnya, Elon. Emang Elon agamanya gimana? Dia tidak. Tapi dia makin kaya. Jadi rezeki tidak dipengaruhi oleh kealiman seseorang. Kealiman itu mempengaruhi hubungan dia kepada sang pencipta. Itu bedanya. Jadi, Kehubungan kita sama sang pencipta itu tidak boleh diembel-embel dengan jaluk pahala. Jaluk rejeki tidak bisa. Orang sekarang sholat. Kalau toko mau rame katanya. Usaha kita mau rame. Bangun subuh-subuh sholat gini. Nanti sholat lagi. Ini ambil lagi setelah jam tujuh. Begitu tidak terjadi. Mulailah dong kolatinya. Kok Gusti Allah tidak mengasih dia. Dia sudah sholat begini. Jadi, sholat itu harus tahu. Maksudnya, bukan jaluk minta-minta gitu. Sholat itu karena kebutuhan kita kepada Gusti. Hubungan kita kepada Gusti. Nah, kebanyakan. Makanya banyak orang bilang, Oh, harus rajin sholat baru rejeki. Tidak. Rejeki semua dikasih kok. Orang yang gak alim. Orang yang alim. Semua dikasih rejeki. Cuma dia bisa ngambil gak? Dengan cara keinginan dia untuk jangkau. Misalnya, Aku mau bekerja. Itu rejeki pasti datang. Seperti itu. Kebanyakan. Sub indo by broth3rmax